Halo Sobat Film, jumpa lagi dengan kalian. Di video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Conan the Barbarian, yang rilis pada tahun 2011. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke filmnya. Awal film diawali dengan sebuah peperangan yang terjadi di desa Barbarian. Istri Corin yang sedang hamil terkena serangan yang membuat dirinya sekarat. Dia mengatakan kepada Corin, bahwa dia tidak akan meninggal sebelum melihat anaknya lahir. Akhirnya Corin mengambil keputusan dengan mengambil belati istrinya, lalu mengambil bayi di dalam perutnya. Sebelum istrinya meninggal, ia membuatkan nama untuk bayinya, yaitu Conan. Beberapa bulan berlalu, Conan tumbuh menjadi anak yang lincah dan tangkas. Suatu hari ayahnya membuat sebuah perlombaan untuk menguji ketangguhan anak-anak Simeria. Tiba-tiba muncul beberapa orang asing yang sedang mengintai mereka. Anak-anak lainnya mulai panik dan bergegas kembali ke desa. Tetapi Conan yang seorang diri, memberanikan diri menghadapi orang tersebut. Meskipun Conan sendirian, tetapi Conan bisa menghabisi orang itu. Di suatu hari Conan, tengah berada di hutan. Conan melihat gerombolan pasukan berkuda datang ke arahnya. Pasukan tersebut sedang menuju ke desanya. Corin yang melihat hal itu, kemudian bersiaga untuk melawan pasukan itu. Akhirnya terjadilah sebuah keperangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun Corin dan para kaumnya berhasil dikalahkan. Haller yang merupakan pemimpin gerombolan itu, meminta kepada Corin agar menyerahkan potongan topeng Asheron. Namun Corin menolaknya, kemudian Conan muncul untuk menyelamatkan ayahnya. Namun sayang, mereka hanya berdua dan tidak bisa mengalahkan mereka. Dengan bantuan putrinya, Haller berhasil menemukan potongan topeng itu. Conan tengah berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, namun tidak bisa. Kini Conan telah kehilangan orang tercintanya. Di depan pedangnya ia bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya. Beberapa tahun berlalu, kini Conan telah tumbuh dewasa. Conan bersama Arthus sedang melakukan penyerangan untuk membebaskan para budak. Suatu malam, Conan sedang berpesta merayakan kemenangannya. Tiba-tiba muncul beberapa pengawal yang sedang mencari seseorang. Conan melihat salah satu pengawal yang pernah menghancurkan desanya. Conan dengan sengaja menghajar salah satu pengawal itu, agar ia bisa dibawa bersama mereka dan mencari tahu siapa pembunuh kaumnya. Akhirnya Conan tiba di sebuah penjara. Conan langsung menghajar para penjaga di penjara itu. Dan mencari tahu siapa pemimpin mereka. Setelah mendapatkan informasi, Conan kembali kepada Arthus dan memberitahu bahwa ia telah tahu siapa yang telah membunuh kaumnya. Awal perjalanan Conan pun dimulai. Di sisi lain halar dan pasukan yang sedang mencari pemilik darah murni di sebuah biara. Namun Tamara yang merupakan keturunan terakhir Asheron berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan Conan melihat gerombolan kereta kuda melintas. Tiba-tiba muncul gerombolan lain yang menyerahnya. Akhirnya ia mengalahkan gerombolan tersebut dan membawanya ikut bersamanya. Ternyata wanita itu sedang dicari oleh Haller yang juga termasuk orang yang Conan cari. Di suatu tempat Conan melihat gerombolan Haller. Lalu ia mengirimkan pesan kepada Haller agar bertemu dengannya seorang diri. Di saat Conan bertarung, Putri Haller menggunakan sihirnya untuk memperlambat Conan. Namun mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri dengan lompat dari tebing dan menuju kapal Arthus. Di saat malam tiba beberapa pasukan Haller menyusul ke kapal Arthus untuk menculik Tamara. Namun mereka bisa dikalahkan oleh pelontok Conan. Kini tibalah waktunya Conan untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sebelum meninggalkan mereka, Conan dan Tamara membuat sebuah latihan silat di sebuah hotel bintang tujuh. Mereka telah selesai dan Tamara pun pergi. Namun tiba-tiba pasukan Haller dan putrinya menangkap Tamara dan membawanya. Conan pun sadar dari tidurnya dan melihat Tamara sudah tiada. Conan bergegas mencari Tamara. Conan mendatangi sebuah desa untuk meminta tolong kepada seseorang yang pernah ia selamatkan. Agar dia bisa menunjukkan jalan ke tempat Haller. Mereka pun tiba di pintu gerbang istana Haller dan berhadapan dengan sekor monster air. Di sisi lain Haller sedang melakukan ritual untuk membangkitkan topeng Asheron. Conan pun tiba di istana Asheron dan berduel dengan Haller. com An. menurutnardang tidak ketika saya menanima. dan tidak Akhirnya Conan berhasil mengalahkan Haller. Di akhir cerita Conan pun berpisah dengan Tamara untuk mencari jati dirinya. Terima kasih telah menonton!